Oh ya saya kedatangan tamu dari jauh ya dari Australia ini lagi mencoba Ngincipi makanan apa ini ya kerupuk apa ini ya miskin Gimana rasanya Ya ini saudara kita dari saudara muslim kita dari Australia dan kebetulan ini penahan apa sepupu ya sepupu ini tinggal di Australia dan ini Mr Frank Frank ini baru lebaran pertama kali di Indonesia merasakan lebaran seperti apa ini ya mencicipi apa tadi kerupuk meskin kerupuk meskin kerupuk upil upil itu sebetulnya agak jorok ya tapi orang menyebut apa Pak Kak ini kisah dari kakak saya ini upil itu ya upil itu kotoran iya kita makan kerupuk upil itu karena memang asin ya Iya dan yang menarik ini tidak digoreng dengan menggunakan minyak ya dengan pasir dengan dengan pasir jadi ini saudara saya baru pertama kali berlebaran ya ini saudara muslim ya ini muslim ya nama muslimnya apa Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf nama aslinya Frank Frank kari kari ya ini kerja sebagai di apa di Australia ah KCGM Supervisor ya what you do kontraktor ya kolmai tambang ini ya emas ya di tambang emas ya ini lagi kesengsem dengan namanya kerupuk upilnya miskin kerupuk miskin atau kerupuk upil ya sambalnya mantul nah mantul karena pedesnya luar biasa cilinya ini ya itu masih kesengsem dengan kerupuk upil iya sekarang tidak terbiasa dengan cili ini harus minum-minum terus ini ya enak enak yo nah Mbak Ida yang sudah lama di Australia kalau di suasana lebaran di sana gimana Mbak Ida nggak ada lebaran nggak lebaran yang komunitas muslim biasanya kalau merayakan ya iya ada lebaran tapi orang krosol tidak terasa ya kalau pas lebaran biasanya gimana ada tempat apa jenengnya kayak Aula gitu kita kita panggap kita sebutnya masjid tapi sebenarnya Aula nggak boleh pakai teriak-teriak nggak boleh sembunyi-sembunyi tutup aja sholat alon-alon nggak boleh pakai special soalnya mayoritasnya kan Ateis Ateis ya nggak punya agama Kristen kalau beda komunitas Islamnya Siti kalau lebaran kangennya yang dikangen apa ini kerupuk upil ini kerupuk upil ini juga ini ya orang-orang Indonesia makanannya apa jenengnya orang ketemu orang tua cuma seminggu lho padahal ini sudah kerja lagi sangking kangen lebaran di Indonesia ya dia suka? seven pai di Indonesia ke bagian anaknya mulai tinggal di rumah bikini walau maya beli makan 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 Mas Hirawan, ini biasa yang ketemu dengan bule, ini gimana ini saudara kita ini? Tadi waktu bareng-bareng perlebaran gimana tadi? Banyak kaget ya warga kampung ya? Banyak kaget ya? Iya kaget, seneng. Lihat bule ikut lebaran di kampung lagi ya? Baru pertama kali ini. Di Desa Jepun, Desa Tegarjo, Indonesia. Ujung-ujung ya. Ujung-ujung kalau di Jawa Tengah atau Jogja ya. Nah, apalagi yang makanan apa lagi yang dicoba ya? Apa, kamu ingin coba? Coba, apa namanya ini? Kek. Kek? Kek, udah biasa, udah biasa, manis. Wah, ini tradisional food juga. Nah, ini namanya tape. Tapi. Tapi. Fermentasi, fermentasi, glutinous rice, sticky. Maybe not that one. Enggak, nesyen. Gak biasa, jangan-jangan ya. Gak biasa. Oke, berarti, mana ya? Kacang ya, ciri-ciri. Kacang. Nah, ini kacang telur. Ya. Try this one. Minat. Ya, ini favorit. Favorit ya. Nah, itu. Lagi. Kacang telur. Enak. Enak. Nah, ini enak ya. Kacang. ya saya sudah ini ya hanya cerita aja nih baru betul-betul ketemu langsung saudara yang dari Australia ini ya hanya biasanya hanya komunikasi lewat video call ya sama ini nyonya Miss Ida ini ya Nah sekarang ketemu langsung lebaran ujung-ujung Garjo Jepun mana lagi nih keliling mana lagi nih nah ini apa nih apa ini namanya ya itu ya bener-bener nah ini nasi lebaran ya apa 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 what you feel enak enak manis like me hahaha hahaha you wife ya 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 kan ini baru ketemu nih saudara jauh ini ya dari Australia gimana rasanya ini seneng ya seneng lah ah di baru pertama kali ini rumahnya kita tadi datangin ya saudara kita ini muslim juga ya dari dari namanya Muhammad Yusof ya seneng ya ya ini ya suasana lebaran hari ini lebaran pertama ya tanggal 22 April 2023 ya lebaran ceria bersama dengan keluarga besar di dusun Tegal Rejo desa Tegal Rejo Kecamatan Seloporo litar Jawa Timur ya nah ini saudara dari Jepun namun masih satu desa ya hanya bisa-bisa di ini ya perbeda dengan padukuannya aja ini masih terus mencoba makanan-makanan yang didangkan ya didangkan di hari raya lebaran ya ini kita bilang sebelum makan, ini adalah pahit pahit, 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 pahit? coba pare ini? enak nih enak nih gimana? kayak teri ya rasanya kayak teri ya padahal parel ya akhirnya juga mau juga katanya kayak teri iya oke ya ini ya suasana ke lebaran muter kampung ini ya makasih semuanya yang menonton tayangan ini semoga semuanya sehat selalu murah rezeki amin 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 amin